Isu kebudayaan yang menjadi salah satu tema debat Capres terakhir masuk dalam 17 program unggulan Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran yakni melestarikan seni budaya karena budaya adalah bagian integral suatu bangsa Melestarikan seni budaya berarti mengakui jati diri dan keberagaman di masyarakat Dalam konteks bahwa pemerintah adalah lembaga negara paling tinggi dalam melestarikan seni budaya program Prabowo Gibran langsung menyasar pada inti persoalan seperti memberikan dana abadi kebudayaan sehingga kegiatan budaya maupun budaya itu sendiri dapat berlangsung berkelanjutan Seni dan budaya juga bersentuhan dengan masalah ekonomi Karena itu Prabowo Gibran berketetapan hati untuk membangun iklim yang sehat untuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif seperti film, musik, dan seni lainnya Industri kreatif semacam ini akan menciptakan lapangan kerja baru serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan Salah satu fondasi keberlanjutan budaya adalah cerita-cerita rakyat yang semakin lama kian hilang di telan zaman Paslon nomor urut dua, Prabowo Gibran berkomitmen menghidupkan lagi cerita-cerita rakyat melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital Prabowo Gibran juga akan mengikut sertakan anak-anak muda dalam menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat Dalam bagian lain program punggulan tentang kebudayaan Prabowo Gibran juga berkomitmen membawa seni budaya ke luar negeri untuk semakin dikenal dunia Juga mengintensifkan diplomasi budaya di lingkup internasional sehingga warisan-warisan budaya Indonesia yang meragam akan diakui dunia Kegiatan-kegiatan budaya dalam bentuk festival budaya, seni, dan musik serta ruang-ruang publik yang terbuka untuk kegiatan seni budaya juga akan jadi prioritas Prabowo Gibran Prabowo Gibran, men of our time Terima kasih telah menonton!